Intro Ekprep Gleasing Star Indonesia dan Nud RSID Rara Lida dan Nasar melakukan duet di panggung ajang musik tersebut Tentunya dengan lagu andalan mereka berdua Yakni Aku Kamu Kita Nasar bersama Rara Lida bernyanyi sambil bergandengan tangan Dan keduanya terlihat sangat percaya diri Mereka menyanyikan lagu di hadapan pemirsa Di panggung Gleasing Star Indonesia dan Nud yang tayang pada nanti malam Jumat Pukul 20.30 Namun rupanya Nasar dan Rara Lida mendapatkan kritik Dari sang pemilik lagu yakni Ekprep Pasya Umu yang langsung mencontohkan cara menyanyikan lagu itu dengan benar Selanjutnya Yuk Simak kembali berita terbaru yang kedua Kisah pilau Rara Lida di masa-masa kesulitan hidupnya bahkan cuma makan nasi dan garam Pemilik nama lengkap Tiara Ramadhani Mulai dikenal luas sejak mendidik kontesan Di ajang Lida Dangdut Indonesia Lida Gadis asal Prabu Muli ini pun berhasil membawa nama baik daerahnya Sebagai juara kedua dalam kontes yang diselenggerakan Indonesia Tersebut Rara kelahiran 6 Desember 2021 Itu pun memantapkan karirnya di panggung hiburan tanah air Bukan hanya berbakat di bidang tarik suara Rupanya Rara Lida merupakan gadis yang serba bisa Wanita yang kini berusia 21 tahun tersebut juga sangat pandai bermain alat musik seperti gitar Tak hanya penampilannya di atas panggung Yang memukau para penggemarnya yakni Ralova Ternyata Rara Lida juga jago dalam seni peran dan juga membawa acara Ia pun kerap disandingkan bersama sohibnya yakni Jirayut Dalam memandu sejumlah acara Karakter Rara Lida yang heboh dan kocak Mampu menghibur penonton dan penggemarnya Sehingga kehadiran Rara Lida selalu dinantikan oleh banyak orang Akan tetapi siapa sangka di balik sikapnya yang ceria dan energi Ternyata Rara Lida menyimpan cerita hidup yang semangat memilukan Diketahui jika Rara Lida pernah merasakan hidup susah Sebelum sukses menjadi pedang dud muda Ibu Rara Lida berjuang keras untuk menghidupi anak-anaknya Sang ibu berjualan kue untuk sarapan hingga mengalami rezeki sebagai pemulung Itu semua dilakukannya demi mencari siswa penasih bagi keluarganya Apalagi saat itu sang suami tengah sakit-sakitan Dan ia harus mencari nafkah Terutama bagi kedua anaknya yakni Rara Lida dan adiknya Kena terhidup susah diakui Rara Lida jika sang ibu sangat mengedapannya harga diri Sebagai manapun kekurangan yang dialami Rara Lida mengungkap jika ibunya tidak ingin meminjam uang Dan berhutang bahkan ke keluarga sekalipun Apalagi Rara Lida diajarkan oleh sang ibu Mengenai makanan yang dikonsumsi tidak perlu orang tahu Karena mereka tak ingin orang merasa kasihan Cerita bilu mengenai pahitnya perjuangan hidup ini Dibagikan Rara Lida melalui channel youtube The Hakim's Story beberapa waktu lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!